Ayo mau es kaya ya? Mau es kaya? Annyeong Aku lagi makan pecelelek tapi ayam Sumpah ayam pecelelek Sambelnya tuh enak banget Diket rumah aku sih Jadi aku makannya gak pake nasi Soalnya aku males makan nasi Ayo Tuh mama aku lagi pecahin es batu ya Gak usah nih ma Males Gimimim dulu Gimimim ya Gimimim dulu Mama bobo ya Ayo sendiri ya Ini ada uak Sini Blek 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 Dokro Aiden Dapatnya Dokro Aiden Mau makan Setengah 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 Anjeng-anjeng nih Anu kamu Eh Sebatin ya Memang keliatan Aku showroom Aku punya utang cerita Aku punya utang cerita Mereka Kalian Mereka 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 Dan Tengah Tengah Mereka 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 Aku mau cerita Yang tadi malam Aku mimpi Masih Ayo Gak pake nasi Kalo aku agak diet Engga Aku gak diet Guys Kalo bisa masih inget Soalnya aneh soalnya aneh banget tuh mimpi ini tuh belum nyampe ceritanya ya guys wede guys kita udah udah mulai lagi nih guys Kak Aris udah mulai lagi nih guys terima kasih Kak Aris untuk kastilnya Karis betulnya kemarin katanya Kak Aris nonton nonton session girls terus aku cari-cariin kan tapi aku bingung ya nyarinnya gimana orang belum tahu mukanya jadi aku nggak tahu D14 cuy yah Kak aku mana tahu aku tahu d-nya tuh rowdy row 4 tapi aku nggak tahu tuh yang 14-15-16 yang mana asik nih Kak Aris nih saya harus video call hai 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 makan dulu ya guys hanya aku baru selesai show halnya aku nggak mau showroom tapi aku enggak tahu bisa showroom kapan aja jangan lupa nonton nf-theatres Hai kalau siapa aku ngai kelas SR besok yang kerja nggak usah nonton juga nggak apa-apa gue kok guys bencana yo see you turut-turut jadi gini gasti tayo Oh my god Sumpah deh Karis Apakah ini Apakah ini Efek menonton SG Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak tahu Sekarang nyamuk sedang Berbanyak Terus aku tuh Aku tuh suka Nangkepin nyamuk kan Nah tadi aku ngebunuh Nyamuk Ada kali 19 nyamuk Terus aku kirim fotonya ke Kak Eli Kak Kak Gita Kak D Nanti Ikut Nangkep Bukan Nangkep Tuh kan Kayak gitu maksud aku tuh Yang muka aku matiin Terus ada 19 nyamuk Keren kak Jadi setiap Aku bergerak tuh Nyamuknya juga Kayak Nangkep Nyamuk Nyamuk Dapet Tidak Kayaknya kok Nyamuk Nyamuk Dapet Hadiah Oke bisa menang Ada darah nyamuknya Enggak Kayaknya mereka baru Netes Ada di toko Tashya Berantem Berantem Berapa jam Netesnya Enggak tau Ngompor itu apa Oh ngomporin kakakku Enggak Bukan ngomporin itu Oh aku cerita ini dulu deh Tadi aku lagi ceritanya Antara doa Aku makan doa Enggak tau ini sambunya tuh enak Aku suka Aku suka sambel yang kayak Gini modelannya Amo Kastil lagi guys Dari Kak Aris guys Kak Aris aku tau Pasti Kak Aris juga lagi Di showroomnya Fionni kan Bisa-bisanya Ayalam Makasih ya Kak Aris ya Aku sampe Nyari tau Tau Kak Aris tuh siapa Ternyata Kak Aris juga Suka nonton live TikTok ya Ternyata Kak Aris Aku tau kok live TikToknya Siapa guys tau-tau Ternyata Keren dah Oh my god Kita Wah si Aris Guys Kak Aris ini guys Marahin Marahin Makasih ya Kak Aris Tapi gapapa kan Kak Aris Nanti Yang di TikTok Gak marah kan Bercanda 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 ya Karis ya kok gak komen sih ya lanjut aku mau klarifikasi sepatu aku yang kelepas dari pas MC ya dari mana sih jadi seperti biasa aku tuh pengen jalan cantik gitu ya wah parah nih Karis nih komenannya mantep ya ya terus aku tuh mau jalan cantik manja gitu terus tiba-tiba aku tuh kalau pakai sepatu sepatunya SG kan bentukannya tuh kayak sleep on gitu kan tinggal masuk gitu doang kan gak tau kenapa tiba-tiba itu kelepas gitu aja dan itu kelempar kalau aku ngeliat videonya tuh itu kelempar gitu guys terus abis itu aku kan mau mau jalan cantik jadi malu kan terus kelepas deh tadinya mau aku pakai di stage kan tapi kayak jadi aku gak mau orang-orang menunggu aku pakai sepatu itu akhirnya aku bawa yang oh my god wedeh Kak Aris komen guys banyak gaya sih ya aku itu karena Kak Aris nonton gak sih nonton session ghost gak sih jadinya aku banyak gaya Kak Aris gak shock kan ngeliat aku perform gaya number one harus beri gaya ya apapun situasi dan kondisinya aku tadi selesai selesai show perutnya sakit gitu loh gara-gara aku belum makan ya aku makan dulu ya baru aku cerita oke aku dibutin STM ayah tumpah aku aku kalau perutnya sakit pasti bete 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 para makin ayam I am your damati gulsa Oke, aku akan memulai cerita mimpi aku malam ini Jadi, aku tuh tadi malam mimpi Hari malam tuh aku mimpi, aku Ceritanya Aku ceritanya lagi nonton film Frozen Terus, tapi tuh ceritanya tuh gak kayak cerita di Frozen Ceritanya, si Anna dan Elsa itu berubah jadi tikus yang ada di Cinderella Tapi Cinderella yang animasi ya Yang kartun gitu loh Terus abis itu Terus abis itu Terus abis itu Itu tuh bener-bener bentukannya tikus Tikus yang animasi Cinderella gitu Terus, tapi tuh rambutnya Rambut Elsa sama rambut Anna Jadi tuh bener lucu banget gitu loh Terus, mereka Mereka ini Berantem gitu Terus, Elsanya kabur Ninggalin Anna Terus abis itu Si Elsa-nya tuh sedih kan Enggak, Anna-nya tuh selalu di Tapi bentukannya tuh tikus animasi Jadi lucu banget Tapi abis itu Aku inget Kan kalau misalnya di film Cinderella itu tuh Menaranya Cinderella tuh paling atas kan Nah si Anna ini tuh naik ke menara atas itu Bawa kaset Kaset film gitu Dia menonton film gitu Di menaranya Cinderella Terus Terus abis itu Abis itu Nggak dapet Tadi ya Bentar lagi semikir Nah terus abis itu Yang gini ya Terus abis itu pas nyampe menaranya Ih Dapet nyampe enggak deh Sampai sih nyampe tuh banyak Banyak Terus abis itu Terus abis itu Asi Elsa-nya itu Nonton Nonton filmnya Nah nonton filmnya itu Nonton film Frozen Jadi dia nonton Nindianya sendiri Karakternya dia sendiri Nah Halo Terus abis itu Setelah itu Berubah ke Scene Aku dan ayah aku Ya ada banget Tiba-tiba ke aku Oh Nggak deh Sebelum itu Aku ngeliat Christy Christy rambutnya diginiin Terus aku bilang Ih aku mau juga rambut kayak gitu Makanya show hari ini aku rambutnya diginiin Soalnya aku mimpi Christy rambutnya diginiin Nah itu Setelah itu lanjut lagi Ke Scene Ayah aku Sama aku Ini lucu Ini lucu banget Bentar ya Nggak Christy Cuma segitu doang guys Inannya lewat ya Terus Aku sama ayahku naik motor Ke suatu Ke suatu tempat perumahan gitu Naik motor tuh Tiba-tiba di depan kita Ini lucu banget Di depan kita Ada Kak Jill Kalian tau Kak Jill kan Yang 10 gombang kanan 10 gombang kiri Kalian tau kan Itu ada Kak Jill Jadi Tiba-tiba ada Kak Jill Terus kita tuh Disuruh Ikutin Kak Jill Buat ke kosannya Kak Jill Nah di kosan itu Aku sama Aku Udah ganti Nggak sama ayahku Tiba-tiba orangnya Ganti siapa ya Aku Tiba-tiba Tiba-tiba Aku Numpang ngecas Di kosannya Kak Jill Tapi Kak Jillnya Udah nggak ada Nah Terus Terus Abis itu Abis itu Pas aku mau nyelokin Chargerannya Ke stop kontaknya itu Nggak ada Nggak bisa Nggak ada gitu Apa namanya Listriknya Nggak ada Terus itu tuh Aku ingat banget Stop kontaknya itu Ada di bawah jendela gitu kan Nah pas aku ngeliat Ke jendela Itu Aku Ada di ketinggian gitu Lucu banget Abis itu Baru deh aku bangun Udah Gitu doang Tapi ini Paling random sih Misalkan deh Kalau misalnya kalian mau Widih Dari siapa niche Dari Kakaknya Upinipin Halo makci Halo Kak Rose Kak Rose Tak sehat Salah salah Maksudnya Sehat tak Eh enggak Nggak kayak gitu ya Kalau bahasa Melayinya Nggak kayak gitu Nggak sih Bahasa Melayinya tuh Apa ya Apa kabar Itu deh Makasih ya Kakaknya Upinipin Udah ceritanya gitu doang Cerita yang menarik Makasih ya Kak Aris ya Itu cerita aku Tapi pasti kalian pernah Dalam mimpi yang random Banget gitu kan Oh my god Yeay Ada kansel lagi Dari Kak Aris Ini untuk cerita Aku kah Makasih ya Kak Aris ya Awas nanti Ada yang marah Ayolah Ayolah Udah lama itu ya Allah Emang iya Tapi aku baru tau Berarti Belum lama Aku pengen deh Nonton Raden Salah Nonton Yuk Tapi ya Maksud aku tuh Bukan tikus Yang ada di sendera Gitu loh Bentukannya Kan tau kan Yang di film Zootopia Zootopia Yang anaknya Anak Anaknya Tikus Mafia Itu tau kan Tau kan Tau kan Tau gak sih Yang gak tau Namanya siapa Jadi kalau di scene Zootopia itu Anaknya tuh Mau nikah Tapi Si kelinci Sama Rubahnya itu Mau dibunuh Tapi gak jadi Soalnya si kelinci itu Bantuin Si anak Mafia itu Nah bentukannya tuh Kayak gitu Ngerti gak? Si anak Elsa Bentukannya kayak gitu Cuman Cuman Mereka tinggalnya di Menaranya Cinderella Begitu Ada gitu dong Dah Abis Ada sambelnya Masih ada Kalau Kalau ngelak Saya olehkan ke Aris Ya guys Karena dia yang membuat Ngelak Sobat Esten manis tuh The best banget Kenapa ya? Hang like Serius Ah yaudah Kalau ngelak Serius gak? Kalian bohong ya? Tapi kalau ke Aris Udah bilang Comment nge-like Berarti itu udah beneran guys Oke Oke tewe karena udah malem aku mau unboxing gift dari kalian Tah aku dapet ini nih itu bisa-bisa-bisa diajak jalan-jalan gitu sebenarnya jadi bisa makan gitu Coba makan ya mau makanya biarin terus bisa diajak jalan-jalan gitu tiada-ada store-store stollernya stollernya Hai terakhir kan stok stok stoller sih Hai ada dia namanya cokok enaknya lezat banget ya kan jalanmu eh berdiri disini biar kayak burung gitu guys Hai aku jatoh nunggu jatoh terus nih ada hadiah dari fansnya kaki g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g-g ini minum-minum minum oke oke gitu nanti aku cuci abis itu ini ada dari Kak Neval artis tik tok wih lucu Nesk aku mau membuka banget Oh uh aku dapet apa nih Oh my god cincanomu Kyowo cincanomu Kyowo ya nggak sih Coko enaknya lezat banget lucu banget ya udah kalau mau tidur-tidur aja ih maus deh aku abis ini bobo ya guys, ternyata aku udah marah-marah nanti kita suaranya lebih kecil ya lucu banget, makasih ya ini gemes, parah karis ngomong bisa, kenapa karis lucu banget gemes ya gemes banget demi apapun nanti aku pake kalau misalnya aku kayak pergi kemana tapi bukan aku pake pas hatihan ya aku pake yang pas hatihan ya, ga keliatan ya bentar ya aku gak takut kok aku gak takut kok Aries berulah nih caki 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 ya bukan aku dapet ini dari ke kambar kambar sepatunya lagi itu deket cuman jalan kaki gitu cuman kita gak tau lokasinya tuh ada dimana jadi kita pake google maps terus nah aku, kita pake google maps kita coba kan terus pas nyoba itu kayak kalau google maps pake mobil perjalanan pake kaki tuh beda kan nah pas kita coba pake kaki yang pilihan kaki nah itu tuh panahnya gerak-gerak mulu jadi kita tuh bingung ini tuh kita tuh eh terus abis itu kita tuh bingung kita tuh bingung harus harus kemananya ngerti gak? terus akhirnya kita coba-coba aja tapi untungnya nyampe pas aku ngeliat aku sih mama ini dia lagi ngambut itu bisa minum coba kayak apa? yang minum itu tempat minumnya emang bisa minum? bisa cuman diem-diem kak lagi puasa terus aku sama kali berantem dulu kan ini ke kere ini ke kanan jadi aku yang salah guys keren banget atlas indonesia dan dunia mantap cuman kalo misalnya baca maps pake mobil itu aku ngerti aku ngerti wawasan nusantara keren pulau Sumatra hmm gitu kalian pernah ke Selat Malaka gak? disini nih tempatnya disini nih tempatnya Selat Malaka coba cari rumah aku lah eh jangan dong nanti ketahuan kan gak sih banyaknya DKI Jakarta nih DKI Jakarta nih kita cari efek Sudirman ya guys biar kalian yang belum pernah ke efek Sudirman bisa tau nih kalian kalo misalnya bingung pake google maps bisa bacanya pake atlas oke pake atlas ya kalo kalian bingung aja sih gimana ya uh Jaktiem Jakpus kita tuh karena anak Jaksel kita harus ngerti ke Jaksel ya hmm kok gak ada tulisan efek Sudirman gimana sih ini kan bukan google maps ya Sudirman gak ada Sudirman Sudirman tuh masuknya ke 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 kebayoran apa Cilandak atau Pasar Minggu eh sumpah ya ini bukannya pura-pura bodoh bagaimana cuman nih ya ada ada tipe orang yang eh tau jalan tapi tuh inget jalannya doang gak tau namanya ada kan tapi ada juga orang kayak iya rumah gue di Tebet iya rumah gue di kebayoran baru terus kebayoran baru lewatnya ke Cilandak bla 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 nah itu ada juga orang kayak gitu nah kalo aku aku tipe yang gak tau nama jalannya tapi aku tau jalan ke tempatnya ngerti gak wih sama karis juga guys oh my god apakah jangan jangan oh my god jadi aku tipe yang gak tau nama jalan gak tau namanya jalannya tapi aku tau gitu loh kayak kesininya tuh kemana kesininya tuh kemana jadi kalo misalnya ditanya banyak mutanya biasanya naik keluar tol biasanya apa itu yang keluar tol ininya kondak terus nanti lurus biasanya kayak gitu kan terus tapi itu keluar pintu tolnya mana aku gak tau terus misalnya temen-temen lagi parang ngomongin tempat gitu ya misalnya misalnya contohnya Sudirman ya iya Sudirman aku lewatnya lewat sini lewat sini iya yang disitu loh yang dipertigaan disitu terus aku mikir kayak kok orang-orang tuh parbisa apal gitu ngerti gak tapi sebenernya aku ngerti maksud omongan mereka kalo misalnya aku ngeliat tempatnya tapi kalo misalnya mereka eh apa sih ha tapi kalo misalnya mereka mereka apa sih ha taruh-taruh capek ya intinya gitu guys aku ngerti aku ngerti obrolan mereka ngobrolan temen-temen gitu ya kalo misalnya aku di tempatnya langsung di jalanan di jalanannya langsung karena aku apal jalanannya gitu kalian tim yang mana? apa tim tau semuanya? gak jelaskan? yaudahlah udah malum ini ooooh ini ini eh gak deh coba-coba di bandung di bandung disini nanti ke di jokosnya mana? kita tuh jauh ke barat kan ya? iya bingung guys nanti kita pake google map saja deh jolah ya kita selesaikan saja showroom hari ini eh terlalu guys bentar guys temenin aku hapus makeup aja yuk bentar ya tapi ini lucu banget no lucuah coba-coba aku pake di kaki ya yang ini ah yang ini lucu bentar ya aku coba ya gemes banget oh my god eh jangan gak sopan sabar tadaaaah maaf ya aku misalnya keliatan yang gak sopan tapi aku menunjukin kau sekaki lucu tadaaaah gemes aku suka yang barang-barang kawai yang ini kawaii parah bentar aku mau hapus makeup enggak aku akan membongkar poni ini ini cek banget ya gimana dong aku tau caranya kita pake masker yang udah gak bakal dipake tapi kalo misalnya buang masker pasti di robek-robek dulu kan sepertinya mama aku ngajarinnya gitu ya eh jangan deh nanti aku jelek dah kita selesaikan aja sekarang besok Monday hi Monday iya udah tau besok Senin oke aku mau apa namanya mau pulang sekarang walaupun aku udah di rumah jadi mari kita ini aja ya oke yang pertama ada eh enggak yang ke 16 ada Kak Kurasher terimakasih Kak Yusdam Yoga terimakasih Kak Ombok terimakasih Kak Andi Chan terimakasih Kak Rizka MD makasih Kak Sukma Asmaning makasih Kak Raihan Rizki saya 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 siapa sayang Shani oh my god Shani sayang aku makasih Kak Kanyau Pinipin makasih Kak Kem makasih Kak Kak Cantri SD SNSD eh SND SNSD makasih Kak Ilha makasih Kak Aris Saputra makasih Kak Aris Dwi Prasetyo makasih wih ada dua Aris guys terus Kak Tiga ada Kak Dakdikdukden makasih Kak Dua ada Kak Yosara oh my god tidur terus Kak Aris Dwi Pradipta yang kemarin nonton session girls wuuu terimakasih banyak untuk Kak Aris yang give aku kastil ya semoga 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 kita bisa bertemu secepatnya lagi ya yang aku udah tau muka Kak Aris makasih sudah menemani ku walau kala war tiket CIE ketagihan nonton teater ya oke aku tunggu ya Kak Aris di teater semoga aku tau keberadaan Kak Aris Pak Aris mau diem-diem doang ya CIE CIE cuma sebulan di Jakarta cuy oh Kak Aris tuh kan orang orang Jakarta tadi aku baca sih komenan ada kayak katanya oh Medan oke deh Haras 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 yeay ya kan buat tuh kan bener pintar berarti pintar aku pintar keren dah abis baca atlas aku langsung pintar Medan ada gimana ya Medan cari A Medan nanti aja carinya kali ya Haras Haras eh oh my god aku diteriakin udah waktunya tidur ya guys aku kakakku udah marah-marah ya guys bye-bye terimakasih banyak kakakku marah-marah guys kakakku marah-marah guys dan dia dia malu pasti abis ini pas karenanya ada di youtube foto eh kena ngeran gak sih kalo aku ngomong kayak gini ya kan foto doa ya nge-like ah udah bye aduh guys jangan lupa tidur nge-like aduh dadah